di nomor 19 lihat, he is not rich and he cannot buy the house oke, ini gak ada pola if, berarti ini adalah faktanya oke, ini adalah fact dari conditional sentence keberapa nih oke, ini adalah fact ya faktanya ini bentuknya present kalau faktanya bentuknya present berarti dia adalah conditional, nih, kalau faktanya present berarti dia adalah conditional sentence tipe kedua ya, yaitu tipe kedua masih ingat ya, unreal present satu hal, something that doesn't happen in the present oke, conditional sentence tipe kedua, masih ingat polanya polanya itu ada if, ketemu subject, ketemu oke, kalau dia complement ini kan kita pakenya rich, complement berarti rich adjective, bukan kita kerja pakai word disini, word plus complement oke, ini bentuk conditionnya resultnya, itu subject plus word oke, ini word plus kata kerja ke satu, ya ini conditionnya, ini resultnya nah, berarti cari yang pola ini dan kebalikan dari faktanya kan faktanya dia gak kaya dan dia gak bisa beli rumah, kita mengandaikan coba aja dia kaya dia pasti bisa beli rumah yang e, if he were rich he could buy the house ini bisa quote, bisa word ya, jadi you can use wolf or quote, ya, karena ini bentuknya sama-sama pas, maksudnya modal pas dari wolf, dari will dan can dari quote ya, jadi jawabannya yang mana nih jelas cuma satu jawabannya yang benar cuma yang e yang tadi kita kesebutin if he were rich, he could buy the house faktanya, he is not rich and he cannot buy the house jadi jawabannya yang ay selamat menikmati